Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya sahabat rupanya nah ini rodanya sudah dicopot guys wah terondol semua ada depannya nih ini buka sparkboard nih ada baut di bawahnya tuh ya kan tergiatan gelap oke guys kita lanjut lagi kita sekarang bongkar shock depan karena kita mau ganti satu set nah ini tadi udah gue kasih tau cara bongkarnya tinggal kalian buka ban terus sama baut yang ada di nah ini untuk bongkarnya ini ini ada kunci L bau helmnya L berapa ini ya? L6 nah kalian kendorin dulu kalian buka nanti pakar yang tau lah kayak gini ya bongkarnya nah ini bakalan keluar oli ini nanti karena udah lama juga nih terakhir kapan gue ya oh udah lama deh belum belum dibuka lagi tau olinya ada pengundas ada cuma pasti lihat wah ini bukan oli nih lumpur lampindu tuh warah ya oli nya kayak hitam banget hitam kayak yang punya hitam udah dikit banget ya ini emang kalau hitam gak banyak ini yang bikin gak main juga gini ya udah jadi lumpur tuh nanti ini bakalan dibersihin semua bongkar habis mekanik sama motornya kalian ntar pecek sama sok depan gue iya kayak sama baru dia baru beli gue baru ganti sok bau juga guys karena udah lama juga kali ya udah sampe hitam begini olinya ampun mantap motor mulinya hitam ya beginilah oke lah nanti kita lanjut pas dibongkar pas dibersihin juga nah ini untuk buka apa sih ring ya ring atas nah kalian harus menekan wah ilah luah kan kayak bikin kue hahaha bahasanya kaku banget harus ditekan karena ada ring disitu tuh congel nanti bakalan dikeluarin ini ini sampai karat gitu ya nah ini ringnya tuh nah ini ringnya tuh bagian yang ditekan nah ini tadi bagian yang ditekan ini guys tuh liat onlinya sampai hitam putih aja dibalikin apa gitu ya gimana emang terbalikin iya wah seperti kacau ini kacau gak bener sih gak beres gak beres hahaha udah gue gak ngerti yang kayak gini yang benda dibawah dibawah liat sampai hitam begini kacau wuuu nah ini yang satunya nih bongkar juga gue bukan gak mau bongkar sendiri kan karena gue gak bisa hahaha jadi kita serahkan sama yang ahlinya aja lah ya yang ada gue bongkar kelar malem hahaha bongkar sendiri gak gak bisa hahaha yang ada ujungnya gue bawa-bawa juga ke bengkel nih guys dua-duanya udah dibongkar lah itu ada yang kecil ada yang kecil oh jatuh kotor banget ya mantap kotornya juga kalian cuci juga nih enggak ya cuciin ntar pake bensin jangan pake moltok terwangi dia pake bensin nah ini kalian harus lepasin apa sealnya juga ya seal seal harus buka sealnya juga karena kita udah beli baru iya beli baru enggak sih kiriman kiriman satu set atas bawah kalau liat dalemnya udah pake ya aku liat dalemnya udah pake ya kertek kok karat semua liat nih ini seal yang bagian dalem nih tuh dia gak ada ring pairnya ya nah nih liat udah kayak gini masya Allah masya Allah nah ini untuk seal bagian atasnya liat udah keras banget udah kaku iya berapa tahun hitung aja udah sendiri dari 2000 berapa tahun gua liat ini dia perangkatnya yang ada nih rumah gua ntar begini waduh ribet oke ntar pas lagi bersihin kita lanjut lagi nah ini guys pembersihan 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 ini apa nih ya yang ada di dalem shock dah pokoknya nih tuh bersihin dulu biar kotoran-kotorannya pada keluar kas bukas oli iya kan semprot dulu semprot sama kita berang di mesin nanti iya 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 tiya nanti iya asli nih, ntar bakalan jadi joss lagi nih, cok depan gue nah, per kecil ini, apa nih? apa sih? ha? kuncian shock kuncian shock nih, di dalam nah, ini nggak bakal dipakai lagi nih, guys silunya perl-nya sama as-nya, nggak usah kita ganti baru, yoohoo tuh, bautnya tuh baut penahan nah, ini cuci, dicuci biar bersih, guys biar pincong lagi karena bekas oli wah, bekas lumpur-lumpur ya kan cuci, cuci gotcha jotain luar jangan lupa pinggiran apa yang buat sil nya tuh kalian lihat juga tuh biar bersih biar enggak ada kerak jadi enggak bakal ada yang rembet keluar oke dan kita ngasih juga nanti pas pemasangan kita lanjut lagi sub indo by broth3rmax oke guys ini sekarang pemasangan ini yang bakalan kita pasang awal ringnya pasang ring paling bawah ya ringnya paling bawah udah oke nah pakein oli dikit guys biar lentur biar halus nah ini pasang seal yang buletnya yang ada ring pairnya di dalam itu kedua nah tadi tahapnya besi dulu baru seal ring pair yang kedua tuh masukin ke dalam nah untuk bantalan biar pas resisi harus dimasukin ke dalam tapi pakai bekasnya dia jadi biar pas oke diketoknya oke selamat menikmati selamat menikmati nah ini jadi nih jangan lupa jangan lupa kasih poli sedikit kan yang kedua tetap seal yang ambil ring pairnya oke nah ini kan udah asok yang baru sama pairnya yang baru nah jangan lupa juga nih untuk pasang apa ini kunciannya ya kunciannya tuh ah mental ya hahaha kuncian seal shocknya jadi ada di kunci jadi dia ngunci di dalam gak ikut kedorong keluar tuh ya sama nah tadi tahap pertama pasang ring terus kedua pasang seal seal shock yang ada ring pairnya terus yang ketiga pasang kuncian seal shocknya nah yang keempat pasang tutup selesoknya sil 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 semua ya pokoknya pasang tutupnya lah ya kan pasang tutupnya tuh baru ring 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 nih guys tuh liat yang udah jadinya nih Bersihkan Bersih Bersinar Iklan Bersihkan Kalau mau cakep lagi Kalian beli 1 set Sok-soknya Enakan lagi Tinggal PNP masuk ke dalam Nah ini baru nih Baru kan baru Asoknya Simulus Belum ada baretnya Nah ini tinggal Masukkan Tadi Ada selongsong Masukkan ke dalam Asoknya Ini akan dimasukkan Ke dalam Pernya Sekarang dimasukkan Nyos Wah Jadi satu nih Nah Masukkan Dalam asoknya Sampai dia keluar Kalau tidak keluar Berarti Anda kurang beruntung Harus digosok lagi Main lotre kali Nah Masukkan Itu Waduh Udah Cakep banget Yahut 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 Nah ini ada baut nih Baut kecil Nah ini Buat kecil Yang Kalian taruh Di bawah Ini L6 Yang tadi L6 Nah ini Ini taruhnya Di sini nih Di bawah Nah Di bawah sini nih Tuh Kita masukin aja Nanti ngincingin Mister Nandang Soalnya dia bakal Mengunci Asoknya ini Di dalam Ya Nah Kalau bisa Jangan Terlalu kenceng Ntar Muter di dalam Bingung Bungkarnya Sepasnya Secukupnya Ini yang terkenal Bakal Lendian nih Mekaniknya Ini yang terkenal Masuk video Terus Yang punya channelnya Nggak terkenal Nggak tahu siapa Ya kan Gak apa-apa lah Nanti terkenal Dapat rejeki banyak Ya kan Kita nggak tahu Kalau ada yang butuh Mekanik nih Yang berani bayar mahal Boleh Yang penting cukup lah Cukup beli mobil Beli rumah Mending cukup Ya kan Bisa lah Kalau untuk Honda Nih Jangan diragukan lagi Ya kan Oke Sekarang tinggal Masukin Olinya Ya Nah ini guys Sangkerannya nih Olinya Buat shock Itu Prosedur Honda Ya Berapa mili 75 mili Ini pakai Gelas Gelas apa namanya sih Gelas ukuran Jadi 75 mili Itu SOP-nya Tapi kalau kalian Mau lebih Nggak apa-apa Selera itu Selera Jadi udah dimasukin nih guys 75 mili Yang satu juga sama 75 mili Yang satu juga sama Itu merek yang nggak Lain Kalau ini kan Lebihnya siap Kalau yang dalam Lebih terisal Bagusan Sama aja Sama aja guys Yang penting enak Ya kan Nah Ini udah Pemasangan semua Tinggal pasang Ring Kunciannya Nanti disodok Oke Sama aja 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 Sama aja